Kita lanjutkan Pak Zul Baik Pak David Baik kita sedikit di belakang jadwal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semua Kita lanjut ke sesi kedua dari Seminar Dari Ngambian Nonstomografi Mitigasi dan Eksplorasi ini Yang akan dilanjutkan dengan presentasi Pak Dr. Sulfa Kriza Beliau adalah dosen di KK Geofisika Global Politeknik Geofisika dan RTTM ITB Aktif sejak 2018 Pak Zul Dan setelah itu banyak menggeluti ambient noise Mangga Pak Zul untuk mempresentasikan materi Baik terima kasih banyak Pak David Bapak Ibu yang saya hormati Saya mencoba untuk share screen Sudah terlihat screen yang saya bagikan Sudah terlihat ya Pak David Sudah terlihat Pak Zul Baik Bapak Ibu Pada kesempatan ini saya mau coba untuk Membagikan atau Mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan Tentang aplikasi dari ambient noise tomography Di Jawa Tengah dan juga di Gunung Agung Dengan Tentunya ini sebuah pekerjaan dalam satu tim Dimana saya dan juga dosen pembim saya disini ada Profesor di Lantoro Ada Profesor Andri di Anugeraha Kemudian ada juga waktu itu ada dua pembim saya dari Australian National University Dan juga terlibat dalam kegiatan ini Dan juga tentunya selain itu ada kolega-kolega saya Yang tentunya Men-support ya Dalam proses pekerjaan kegiatan Studi ini Studi ini memang dimulai sekitar tahun 2011 Di saat saya memulai studi S3 Di saat waktu itu kita mencoba untuk menggunakan Data Meramex di Jawa Tengah Dan sebelumnya data Meramex ini memang sudah Banyak digunakan untuk studi-studi tomography Dengan menggunakan body of tomography Dan juga receiver function Kemudian ada satu metode yang relatif baru Waktu itu diperkenalkan Kemudian kami mencoba untuk mengaplikasikan metode tersebut Yaitu metode tomography business seismic Atau lebih dikenal dengan ambience tomography Selain itu kami mencoba melanjutkan di Gunung Agung Dimana Gunung Agung ini merupakan bagian dari proyek PIR Dimana waktu itu kita mencoba untuk memahami struktur di Gunung Agung Dan sebentar saya kenapa tidak bisa jalan Oh ya ini kelihatannya besar Nah ini dia Di Gunung Agung Dan merupakan dari PIR Project Dan tentunya apa yang nanti akan saya sampaikan di sini Sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Teddy dan Bu Sindi Bagian dari awal-awal dari proses ambient noise tomography ini Proses korelasi silang Bagaimana mendapatkan kecepatan grup Kemudian kecepatan VS Dan tentunya nanti di sini saya akan lebih ke bagian beberapa hasil Yang diperoleh dari studi yang kami lakukan di Jawa Tengah dan Gunung Agung Nah ini sedikit ulang kaji tentang apa yang tadi disampaikan juga oleh Pak Teddy dan Bu Sindi Tentang konsep dari ambient noise seismic Dan ini merupakan sebuah metode yang relatif baru Dalam lebih kurang satu dekade terakhir Dan tentunya aplikasinya awal-awalnya adalah untuk memahami struktur di bawah permukaan Dan untuk memahami seperti apa profil struktur VS Dan berhubungan dengan untuk mitigasi Memahami sedimen dan kawan-kawannya Kemudian berkembang beberapa publikasi yang kami perhatikan Itu digunakan untuk eksplorasi Baik untuk eksplorasi di panas bumi maupun eksplorasi di mikas Dan saat ini terus berkembang dengan menggunakan prinsip dari tadi juga Pak Elik Menyampaikan bagaimana mengaplikasikan full waveform inversion Untuk mendapatkan sebuah profil yang lebih detail lagi Dengan tantang struktur di bawah permukaan Nah ini prinsip dari kurasi silang Yang coba kita lihat di sini Dan ini kami membandingkan untuk profil satu hari kurasi silang Itu belum begitu terlihat dengan baik Dari hasil kurasi silang Kemudian pada profil berikutnya Gambar berikutnya ini untuk 10 hari pengamatan Kemudian kita lakukan kurasi silang Sudah memperlihatkan hasil staking yang sebuah green function Hasil dari staking waveform Kemudian untuk 20 hari sampai dengan 30 hari Ini dari hasil studi yang dilakukan oleh kolega kami Saudara Aditya Lesmana yang melakukan kurasi silang Dengan menggunakan data dari Lombok Nah tentang akusisi data Ini yang kami lakukan di Gunung Agung Dan ini dilakukan oleh tim yang tergambung dalam riset PIR di Gunung Agung Dan di sini ada tim yang berantar ke lapangan Tentunya dalam proses pengambilan data ini Bisa kita sampaikan bahwa relatif lebih ramah lingkungan Karena tidak membutuhkan sebuah sumber yang aktif Kemudian untuk kebutuhan ambil seismic nice tomography Kita tidak membutuhkan sumber dari gempa Namun di saat kita mendesain sebuah akusisi survei Atau desain survei Maka kita akan dapat dua Yaitu dapat untuk mendapatkan sumber dari gempa Seperti halnya yang kami lakukan di Gunung Agung Selain itu juga dengan data yang sama Kita bisa mendapatkan sebuah profil struktur di bawah permukaan Dengan memanfaatkan coherence dari hasil kurasi silang dua buah stasiun Dan ini yang kami coba lihat Sumberan data yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah Dengan menggunakan data Meramex Dan kalau kita lihat di sini Data Meramex ini bukan hanya di onshore Tapi juga ada di offshore Jadi ada beberapa sebarang stasiun yang ada di ocean Jadi menggunakan OBS dan OBH Jadi ocean bottom seismometer dan ocean bottom hydrophone Tetapi untuk kebutuhan ini Karena kami fokus untuk di inline Di daratan Maka kami menggunakan stasiun pengamatan di onshore Dan kita lihat di sini gambar yang di sebelah ini Yang saya buat pointernya Di gambar ini adalah sebaran stasiun yang sudah kita lakukan kurasi silang Yang tentunya akan memberikan sebuah gambaran kepada kita Tentang tingkat resolusi Karena makin rapat Rate-nya akan memberikan resolusi yang makin bagus Kemudian berikutnya ini sebarang stasiun yang ada di Gunung Agung dan Gunung Batur Dimana ini saudara Aditya Lesmana Yang sedang melakukan proses instalasi stasiun di Gunung Agung Waktu itu Dan ada sekitar 25 seismograf yang kami pasang di Gunung Agung dan Gunung Batur Dan ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2018 Sampai dengan September 2019 Lebih kurang satu tahun Kami menempatkan stasiun di Gunung Agung dan Gunung Batur Nah saya coba mulai tentang Ambien listemografi yang kami lakukan di Jawa Tengah Dan ini sebuah profil yang memperlukan sebarang repet Yang tentunya akan terlihat sebuah Kerapatan repet itu sangat tergantung dari periode Begitu ya Kalau seandainya disini Kalau kita perhatikan bahwa dari periode Sekitar periode 5 Maka kita akan mendapatkan sebuah repet yang sangat baik sekali Mungkin di Seperti tadi kata Pak Teddy Jadi di periode 5 second Itu yang memiliki energi yang sangat signifikan Untuk mendapatkan sebuah profil Apa namanya Pasangan dari setiap sesion Jadi energi dari hasil koreasi silang Dan tentunya disini makin lebih dalam Makin repetnya makin sedikit Dan tentunya akan berhubungan dengan tingkat resolusi Dari hasil yang kita dapatkan Dari hasil studi yang kami lakukan di Jawa Tengah Kami waktu itu mencoba untuk mendokumentasikan Dan sudah terpublikasi di jurnal Giftscale Jurnal Internasional Pada tahun 2014 Dan ini salah satu hasil yang kami dapatkan Waktu itu masih dengan grup Velocity Mulai dari periode 2 second sampai dengan periode 12 second Dan dari itu kami menurunkan untuk Melanjurkan sampai ke VS Dan tentunya ini masih dalam proses Kami sedang melihat kembali Hal yang sudah kami dapatkan sebelumnya Untuk mendapatkan profil VS terhadap kedalaman Dan dari sini Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bo Sindi dan Pak Teddy Kami mencoba untuk membuat grid Dan dari setiap grid kami coba Ekstrak nilai grup Velocity Kemudian inversi terhadap kedalaman Dan kita memperoleh nilai VS-nya Sampai ke kedalaman 10 kilometer Dan ini sebuah profil 1D Dari hasil inversi VS-nya Dari setiap titik Yang ini seberan titik di sekitar seluruh Jawa Tengah Kemudian ini kita mendapatkan sebuah profil Nilai atau gambaran dari pola VS Terhadap kedalaman di wilayah Jawa Tengah secara horizontal Dan kami mencoba untuk membandingkan Apa yang diperoleh dengan hasil studi GPS Seperti yang terlihat di sini Ini hasil dari ambient noise tomography Kemudian kita coba sandingkan Dengan hasil dari bugian nomari secara regional Yang didapat datanya dari Topex Maka akan terlihat sebuah profil Pola yang hampir sama Itu antara apa yang dihasilkan oleh Graffiti dan ambient noise tomography Namun di sini kita perhatikan bahwa Dengan ambient noise tomography Kita bisa mendapatkan profil kedalaman Yang bisa kita lihat Mulai dari kedalaman 1 Kemudian 1,5 sampai dengan kedalaman 8,5 km Dan ini sebuah perbandingan Untuk melihat sebuah profil Dari wilayah Jawa Tengah Dan pada gambar C ini Kami mencoba membandingkan Dengan sebarang gempaan yang ada Kemudian kami mencoba untuk melakukan Sebuah interpretasi dengan beberapa struktur Yang kemungkinan ada di wilayah Jawa Tengah Seperti adanya Opak Fall, Denkeng Fall Kemudian ada Kemungkinan ada Ini masih Apa namanya Masih open discussion Dengan argument fall Kemudian ujung watu fall Dan Alesson Fall Di bagian utara dari Jawa Tengah Selain itu juga terlihat sebuah Batas yang antara Low dan high policy Yang menjadi batas dari bagian Dari cukungan kendeng Dan juga daratan tinggi Di bagian utara Atau daratan tinggi rembang Di bagian utara Jawa Tengah Dan berikutnya Kami mencoba dengan hasil ini Kami mencoba untuk melihat Profil terhadap kedalamannya Dengan profil vertikal Dan di sini kita coba Bandingkan dengan hasil studi sebelumnya Dari Kolokov tahun 2007 Dan kita melihat bahwa Untuk studi Kolokov itu lebih regional Karena menggunakan sumber dari gempa bumi Sedangkan dari ambienosistemografi Kita akan bisa mendapatkan Sebuah resolusi yang didekat Dengan permukaan kurang dari 10 km Dan dari sini Kita bisa melihat Seperti apa Profil dari Merapi Lawu anomali Yang tadinya Dihasilkan Atau diinterpretasikan oleh Kolokov Sebuah Cukungan yang Memberikan sebuah Low velocity yang sangat tinggi Kalau kita perhatikan di sini Sebuah profil Anomali low velocity Yang sangat masif Di zona tendang Dan ini diistilahkan Dengan sebuah profil Anomali Merapi Dan Lawu Yang ada di antara Gunung Merapi Dan gunung Lawu Dan ini tergambar jelas Dari profil yang terlihat Di gambar B ini Yang memilihkan ada profil MLA yang sangat kontras Di antara Merapi Dan lawu Kemudian Kami mencoba meneruskan Studi ini Di Gunung Agung Seperti yang tadi saya sampaikan Bahwa Kita mencoba memanfaatkan Dari sebarang stasiun Yang sudah terpasang Di Gunung Agung Kemudian Dari Sebarang Dari waveform Yang terekam Di Gunung Agung Selama lebih kurang satu tahun Kemudian Kita coba Melakukan proses Korrelasi silang Di antara setiap stasiunnya Kemudian Akan mendapatkan Coherent noise-nya Nah dari Coherent noise-nya Akan memberikan sebuah profil Tentang Green function Dan dari Green function ini Nanti bisa di ekstrak Apa namanya Bisa di ekstrak Group velocity Dan Tentunya dengan menggunakan Multiple Fitur dan teknik Bisa mendapatkan profil Group velocity Terhadap Periode yang berbeda Nah tentunya dari situ Nanti kita akan Melakukan proses inversi Untuk mendapatkan Profil dari Group velocity Untuk beberapa Periode Mulai dari periode Satu second Sampai dengan Dua belas second Dan kalau kita lihat sini Ini Apa namanya Hasil dari Studi Group velocity Dari ambient Seismic noise Di wilayah Gunung Agung Dan kita lihat Sebuah profil Ada Low velocity Atau anomali Low growth velocity Di Periode Tiga second Yang terlihat Kontras Di antara Gunung Agung Dan Gunung Batur Kemudian Dan dari situ Kita mencoba Untuk Melakukan slice Selatap Vertikal Dan disini Terlihat Sebuah profil Kedalam Profil Kecepatan VS Teratap Kedalaman Sampai dengan Kedalaman 8 km Dan disini Terlihat bahwa Anomali Kecepatan Rendah Tergambar Pada Kedalaman Yang relatif Langkal Antara Gunung Agung Dan Gunung Batur Dan Kita perhatikan Disini adalah Seberan titik hitam Ini adalah Memberikan Hasil Rekaman Kegempaan Yang terekam Di jaringan Pengematan Yang ada Di Gunung Agung Dan Gunung Batur Dalam Rentang Waktu Tahun Desember 2018 Sampai Dengan September 2013 Studi ini Masih terus Berkembang Dan Kita masih Mencoba Untuk melihat Seperti tadi Disampaikan oleh Bu Cindy Kita ingin Mencoba Melihat Mungkin bisa Kita tambahkan Kecepatan FASA Dan juga Kecepatan Grup Dari Kurombang Lof Sehingga Kita bisa Melihat Profil Anisotropi Di Wilayah Jawa Tengah Dan juga Di Gunung Agung Saya pikir Itu Dari Yang bisa Saya sampaikan Pak David Terima kasih Banyak Mungkin Nanti Kita Lanjut Ke Diskusi Dan Terima kasih Pak David Baik Terima kasih Pak Su Pak Riza Jadi Kita Mungkin Masih Ada Waktu Sekitar 5 Menit Untuk Pertanyaan Bapak Ibu Kami Buka Sesi Pertanyaan Untuk Presenter Pertama Dari Dari Narasumber Narasumber Pertama Dari Sesi Kedua Ini Pak Dokter Sul Pak Riza Silahkan Mungkin saya Pak David Kalau diperbolehkan Baik Langga Pak Teddy Presentasi Yang menarik Pak Jul Tadi Saya Tertarik Dengan Yang Di Jawa Tengah Kalau Kedua Di Bawah Merapi Atau Di Bawah Merapi Ada Anomali Yang Tinggi Juga Karena Itu Juga Muncul Di Yang Barusan Nah Ini Yang Di MLA Itu Ada Anomali Tinggi Yang 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 Bawahnya Mungkin Yang Dari Kulakop Yang Satunya Oh Ini Kulakop Oh Itu Nah Saya Tertanya Yang 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 Kecil Itu Karena Di Tomogram Yang Saya Peroleh Ini Muncul Begitu Merapi Merapi Ya Ya Yang Hasilnya Di Pak Jul Keluar Yang Ini Pak Pak Tadi Atau Terlalu Terlalu Dalam Untuk Rentang Frekuensinya Ya Kelihatan Seperti Itu Pak Tadi Jadi Kalau Dari Sini Memang Ada Terlihat Anomali Di Sini Dekat Dengan Merapi Dan Ini Profil Antara Merapi Merbabu Kalau Saya Lihat Ini Vertikal Selatan Utara Dan Ini Antara Merapi Di Bawahnya Kemudian Di Atas Merbabu Dan Kelihatan Ini Bagian Yang Itu Tadi Yang Apa Namanya Yang Antara Merapi Dan Merbabu Dan Juga Pak Teddy Terlihat Tadi Betul Betul Ini Yang Saya Ternyata Artinya Begini Dengan Skala Lokal Dengan Regional Juga Hampir Sama Kalau Misalnya Skala Regional Tapi Dengan Rentang Frekuensi Yang Tepat Juga Akan Muncul Juga Jadi Tidak Harus Secara Lokal Memang Dia Akan Lebih Resolutif Lebih Detil Tetapi Dengan Regional Ternyata Muncul Baik Terima Kasih Pak Jil Terima Baik Bapak Ibu Ada Pertanyaan Pak Zul Dari Pak Tafib Pak Zul Hasil Studi Di Merapi Disampaikan Beda Hasil Kulakov Dengan Menggunakan Danta Gempa Dimana Dengan ANT Hasilnya Lebih Detil Apakah Jumlah Data ANT Yang Banyak Atau Ada Sebab Yang Lain Yang Terakhir Pak 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 Apakah Jumlah ANT Lebih Banyak Atau Bagaimana Terima Terima Kasih Banyak Pak Tafib Untuk Pertanyaannya Ini Pertanyaan Yang Menarik Karena Disini Memang Kita Menggunakan Jaringan Pengematan Yang Sama Pak Jadi Data Data Yang Kita Gunakan Data Sama Antara Kulakov Dan Kami Gunakan Data Jaringan Pengematan Meramex Tahun 2004 Ada 116 Stasiun Kalau Di Darat Sedangkan Kalau Totalnya Ada 136 Stasiun Termasuk Yang Di Laut Kulakov Sumbernya Dari Sumber Gempa Yang Dominannya Memang Ada Dominan Di Bagian Selatan Jawa Sumber Sosnya Atau Yang Menjenerate Repet Dominan Agak Di Bagian Selatan Sehingga Untuk Mencetakan Di Bagian Yang Lebih Dekat Dengan Permekan Relatif Lebih Low Resolusi Dibandingkan Dengan Yang ANT Kalau ANT Kita Mencoba Untuk Melihat Di Daratan Dan Kita Mencoba Memangkankan Sumber Dari Sinyal Dari Hasil Kurasi Silang Antara Setiap Stasiun Jadi Resolusi Yang Kita Peroleh Relatif Lebih Baik Untuk Kedalaman Yang Kurang Dari 10 Kilometer Seperti Itu Lebih Kurang Kalau Repetnya Ada Sekitar 5.000 Lebih Sekitar 5.000 Sekian Repet Yang Kita Gunakan Untuk KNT Yang Di Jawa Tengah Ini Sedangkan Yang Kolakoff Saya Lupa Berapa Repet Yang Didapatkan Karena Itu Sangat Tergantung Dari Event Gempa Yang Terjadi Dalam Rentang Waktu Pengamatan Di Jatingan Maramex Lebih kurang Seperti itu Pak David Baik Terima kasih Pak Azul Apakah masih ada Pertanyaan Bapak Ibu Untuk Pak Azul Kita masih ada Waktu Sekitar 3 menit Untuk Sesi Ini Mungkin Saya Agak Ini Pak Tavef Ada pertanyaan Tambahan Terima kasih Pak Azul Kalau untuk Jarak Spes Antar Stasiun Pengamatan Itu Berpengaruh Juga Enggak Pak Azul Untuk Tingkat Resolusinya Betul Pak Tadi Juga Sempat Mendiskusikan Tentang Hal ini Jarak Antara Stasiun Untuk Mendapatkan Resolusi Yang Lebih Baik Untuk Darah-darah Yang Lokal Kalau Tentunya Kalau Apa namanya Untuk Mendapatkan Jarak Misalkan Kurang Dari 5 Kilo Mungkin Jarak Stasiun Mungkin Sekitar 500 Meter Mungkin Dan Kita akan Mendapatkan Profil Yang Lebih Dangkal Dengan Resolusi Yang Lebih Baik Dalam Hal ini Tentunya Terus Terang Saya Pribadi Belum Punya Pengalaman Yang Langsung Kita Coba Untuk Melihat Seberapa Kalau Kita Buat Rentang Stasiun Sekian Kita Bisa Dapat Resolusi Yang Lebih Baik Untuk Dalam Sekian Karena Selama Ini Data Yang Sudah Ada Kemudian Kita Coba Maksimalkan Mungkin 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 Nanti Ada Presentasi Dari Mas Agusti Atau Nanti Kang Ahmad Yang Menggunakan Jaringan Penguatan PSG Di Cedungan Banyumas Dengan Rentang Stasiun Sekitar 1 Kilo 5 Kilo Yang Di 5 Kilo Kita Akan Mendapatkan Resolusi Yang Baik Di Kedalaman Kurang Dari 6 Kilo Kalau Kemarin Sampai 8 Pak Profil Tapi Yang Baik Resolusi Bagus Sekitar Kurang Dari 6 Kilo Mungkin Seperti Itu Sedikit Informasi Buat Pak Tafif Untuk Yang Meramex Ini Pak Tafif Jarak Stasiun Sekitar 15 Sampai 20 Kilometer Itu Semuanya Ada Sekitar 120 Channel Se Jawa Tengah Sampai Ke Jawa Timur Pada Tahun 2004 Kebetulan Saya Ikut Juga Memasannya Kemudian Di Selatan Itu Kalau Nggak Setelah Ada OBS Kalau Untuk ANT Tidak Jadi Ini Resolusi Spasialnya Atau Horizontalnya Kira-kira 15 Sampai 20 Kilometer Kalau Untuk Yang Domerapi Yang Pak Tedi Jarak Stasiun 5 Kilometer Kalau Tidak Salah Jadi Saya Kira Kalau Untuk Resolusi Tergantung Jarak Stasiun Tapi Untuk Target Kedalaman Tergantung Juga Ujung Ke Ujung Berapa Kilo Jauhnya Yang Resolusinya Tinggi Yang Ahmad Setiawan Yang Untuk Di Cekungan Banyumas 70 Stasiun 6 Bulan Jarak Stasiun Berapa Kang Ahmad Paling Dekatnya Sekitar 5 Kilo Demikian Infonya Terima Kasih Mungkin Untuk Yang Cekungan Bandung Juga Rapat Pak Andri Itu juga Rapat Tapi Ada Ada yang Rapat Ada yang Renggang Ada gap Karena koneksi Kepul Dumerapi Itu Bagus Kayak Grid Merapi Cekungan Banyumas Juga Grid Ya Betul Baik Terima kasih Pak Zul Penjelasannya Tambahan Penjelasan Pak Andri Penjelasan Itu Menutup Sesi Pertama Kita Untuk Sesi Kedua Ini Kita Usapkan Terima Kasih Pak Zul Atas Pemahaparannya Bapak Ibu Kalau Masih Ada Pertanyaan Untuk Pak Zul Siasa Menulis Di kolom Cat Dan Kita Memohon Kesetiaan